Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti lakroso di laran Nah itu katanya mama dulu ngedennya terlalu keras dulu, jadi nonton apa sih ini Jang Hansol orang Korea, jago bahasa Indonesia, tapi siapa gurunya? Bapak Erik Thohir guys, ketemu PSSI Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, welcome back to my youtube channel guys Bertemu kembali lagi bersama dengan Angker seperti biasa, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakal video reaction Yaitu dari sumber pelbagai video di tiktok ya Dan ini adalah salah satu juga untuk kita ketahui bagaimana warga asing guys Terutamanya dari negara Korea Selatan sangat mengagungkan dan mereka juga bisa menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia Bukan setakat mereka bisa lancar menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia Bahkan mereka juga bisa sekali ngomong bahasa Jawa Indonesia dan juga bahasa Indonesia dengan begitu luar-luar biasa sekali ya Apapun kita akan sama-sama simak ya bagaimana cerita dan juga inti di dalam video pada kali ini Dan sekali lagi guys, ini adalah saya kutip dari sumber kompilasi di tiktok ya Jadi tanpa bahasa masih, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini Ayo guys Anjong ya Rabun Empat idol K-pop ini rela belajar bahasa Indonesia demi menyapa fansnya loh Bahkan ada yang hampir lancar, siapa aja sih Pertama, Siwon Super Junior Siwon alias Mas Agung ini sering banget belak-balik ke Indo Jadi gak heran dong kalau dia bisa banget bahasa Indonesia Bahkan di akun Twitter resminya dia sering banget bales fansnya pakai bahasa Indonesia Wah Kedua dan ketiga ada NCT loh, si Jenny tau gak siapa Oktober 2017 lalu, si Jenny dihebohkan oleh Doyong dan Hei Chan cover lagu Cinta Luar Biasa dari NMES Wah cover lagu Indonesia dari lagu NMES Wow, ini K-pop ya guys Terus mereka nyanyi itu dengan pelafalan yang lancar dan pas Keempat, Gini's secret number Putri Pink yang ingin jenius semua bahasa ini diajarin Mbak Dita bahasa Indonesia loh Bahkan Gini paham ketika diajak ngomong bahasa Indonesia sama Mbak Dita Wow Sangat paham ya guys Ketika diajak ngobrol bahasa Indonesia Ini K-pop Korea ini bisa sekali memahami apa yang disampaikan Wow Wah pinter banget ya Gini nya Luki Anjong Pedagang di Myeongdong yang viral di antara turis Indonesia Oh si skip Oh Oh 500 500 Oh Oh 48 woi wah bahagia Jokowi dia jual oleh-oleh makanan tradisional Korea ternyata gimana kamu mau beli kumpulan dayon twist pasti bicara bahasa Indonesia wow apa kabar wui wui mana suaranya mantap ya lagi 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 mantap lahir di Korea lahir di Korea lahir di Korea nah itu katanya mama dulu ngedennya terlalu keras jadi jadi nonton sampai sini Jang Hansul orang Korea jago bahasa Indonesia tapi ya memang sangat jago dan ketika itu juga saya mendengar logatnya bahasa Jawa itu guys begitu kental banget ya guys mantap kebesaran dulu ini tapi orang tua di Malang memang waktu itu di Malang sekarang orang tua udah kembali Korea cuma kakak pertama tinggal di Jakarta bapak ibu Korea asli bapak ibu emang kerja di Indonesia waktu itu oh enggak waktu itu coba-coba sih ke Indonesia pertama ya bukan karena dikirim perusahaan gitu enggak asal datang sebenarnya waktunya kok kerasa ngomong janggal ya tinggalnya bisa jangan-jaman maksudnya bisa ngomong jawa cm tapi yang kasar itu soalnya Malang jika ada karena aku itu semua yang mau kasar kalau yang halus-halus itu paham tapi aku malah paham belas yang begini loh bahasa Korea itu? ya itu kalau kerasa itu masalah kalau nggak bisa bahasa korea aku suruhnya jauh timur emm kan anak tuanya mau mau ke Korea iya, mama agak ini kayak terus bilang jangan sampai lupa bahasa koreanya loh gitu soalnya waktu SMP SMA tuh bahasa koreanya bisa cuman kosa katanya gak banyak aku jadi misalnya air mendidih tuh ya kan mendidih bilangnya airnya panas sekali gitu loh kayak kosa katanya kurang terus akhirnya mulai baca tapi untungnya karena bahasanya bisa cuman tinggal ngapalin kata-kata baru udah lancar lagi untungnya gitu di korea sampai umur berapa? 4 4 tahun ke Indonesia jadi 94 lahir 98, 99, 97 atau 98 sekitar itu pokoknya pindah ke Indonesia oh pindah ke Indonesia terus TK, SMP, SMA sampai 2012 di Malang terus di Jakarta 1-2 tahunan makanya pulen banget ya pulen lewat perasa logatnya pulen banget akhirnya balik ke korea sekarang untuk saat ini ya tinggal di korea dari kapan balik ke korea? baliknya 2018 2018 di sana bekerja dan bikin konten di sana pertamanya dulu waktu ke sana cari kerja dulu cari kantor cari kerjaan terus kerja kantor sempat kerja kantor terus pindah jadi youtuber sekarang full time youtuber full time youtuber full time youtuber ya bersyukur ya yang bikin melejit itu juga ada di mata bolo-bolo ya itu sebutannya bolo-bolo karena waktu pertama dulu ke Malang itu masih inget apa? di TK masih belum bisa bahasa Indonesia usia 4 tiap hari di sekolahnya gini tiba-tiba ke sekolah selamat pagi lah gak paham cuman yang aku inget tuh satu misalnya ketemu temen ya terus kita main apa misalnya dia gak suka sama aku dia mesti bilang kamu gak tak bolo gak ditemenin? iya gak tak temenin gitu terus kalau misalnya dekat kamu tak boloin kamu juga bolo aku jadi kayak ada ingatan itu dikit terus kalau misalnya kayak fans kan aduh saya ini pasional fans terus bolo-bolo lah temen-temen kita undang ya teman dekat gue nih teman dekat gue yang bakal jadi astro belajar bahasa Indonesia dan Jawa ya guru bahasa Indonesia hari ini conzeng nyim buat mumbin jinjin roki dan sanha yuk langsung aja silahkan masuk coba tebak siapa gurunya oke siapa gurunya wih bapak erik tohir guys ketemu PSSI di Indonesia guys wah berkaitan dengan sepak bola Indonesia wah jadi guru ya guru cantik banget cantik banget contoh Bali cantik banget Bali cantik banget Bali cantik banget Erick Sam cantik banget oh langsung dipakaikan ya pata berikutnya Sam juara 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 Indonesia juara Indonesia Indonesia juara Indonesia juara oh oke nomor satu Cuego Cuego Erick Sam juara Astro juara Astro juara Astro juara Astro juara Ojo dibanding ke Ojo dibanding ke ini Bung korea juga tidak tahu lagu kata-kata yang sedang lagi viral Ojo dibanding ke ini 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 cewek korea ngomel pakai bahasa Indonesia ini cewek ceweknya orang korea ya guys apa bisa sekali bahasa indonesianya halo 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 bu oh bu bu saya mau minta maaf saya menelpon karena saya mau menginformasikan kalau listrik dari pabrik kita sedang mati ya terus ya terus sepertinya akan ada delay bu karena teknisi kita serai cuti dan juga kurir kita sedang sakit bu kita harap ibu bisa mengerti keadaan kami ya karena orderannya ini sudah kali berapa ya memangnya keadaan kamu aja yang harus dipikirkan yang kami terima bukan hanya barang dari kalian lalu bagaimana dengan biaya pengiriman kepala saya seperti mau meledak meledak saya atau kamu tidak perlu menelpon saya tolong proses sesuai jadwal halo halo karena mental nih guys wah gila ini cewek rungkat mungkin aku terlalu cinta wow aku terlalu sayang jangan di lakroso di laran ase panceng kuakui ku salah hebat telah lupar koyong morokong mungawang lupa terimakasih 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 oh ini air megawati guys pemain boli yang berkerja di korea apa apa ada tempat wisata yang kalian tahu di indonesia jakarta 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 nasi goreng nasi goreng nasgor itu makanan cinta cinta maaf kayanya Kak Megawati ini ajarin bahasa indonesia pada teman-temannya yang berada di korea selatan wah luar-luar biasa sekali teman-teman juga bisa sekali ikutin tentang bagaimana Megawati ini ajarin bahasa indonesia itu dengan cara yang lebih tepat dan juga benar agar bisa lebih gampang ketika nanti bila sampai ke jakarta ataupun ke indonesia nanti di mana-mana tempatnya orang bilang bisalah memahami dan sebagainya wah luar biasa orang korea aja guys belajar bahasa indonesia bianne bianne maaf 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 selama malam malam selama malam selamat selamat malam selamat malam selamat malam dahyun baca kalimat bahasa indonesia ok dahyun go ular melingkara bingkara di atas pakar ok wuih ambilkan dantang di dinding dung dung satu biru dua biru tiga biru wah mantap ok kakak tua kakak tua kakak kakiru kakiku aku kakak tua kakak kakiru hahahaha luar biasa guys oke kotak kakak lulu biasa bingkara satu kakak utal an enam kakak oleh sab � kakak dok Miranda kakak dua jualan di miyongdong 16 Wih bahasa Indonesia ya selancar itu ngomongnya ketika besti Korea belajar bahasa Indonesia Oke kenapa kenapa air asin air air laut laut air laut kenapa kenapa air laut asin karena yang manis itu 50 50 50 Oke guys demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber tiktok dimana kita sudah lihat bagaimana cerita hip-hop ya dari Korea ya influencer seperti Bang Hansol ya dari Korea yang orang bilang dari segi bahasa Jawanya begitu kental banget ya diwawancarai oleh media di Indonesia dan itu membuatkan orang Korea itu juga bisa sekali lancar fase bahasa Indonesia guys ya tidak seperti mana-mana kita nampak rupanya saja seperti memang casingnya orang Korea Selatan tetapi jiwa bahasa yang keluar dari mulutnya itu guys bahasa Indonesia guys dan kita dapat lihat juga bagaimana hip-hop ya Korea Selatan ini lancar ya dengan fans-fans Indonesia juga mereka bisa menyanyikan lagu Indonesia dengan pas begitu pas sekali guys ya begitu pas sekali dan itu adalah tanda bahawa orang Korea Selatan mengagungkan bahasa Indonesia bukan setakat mereka lancar bahasa Indonesia bahkan mereka juga bisa sekali menyanyikan ya lagu Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan begitu begitu luar biasa memang pas banget guys jadi guys itu adalah salah satunya juga dan kita kita bisa juga pedagang-pedagang dari Korea Selatan ya dengan cara mereka menarik perhatian ya sekiranya ada orang Indonesia yang berlibur di Korea jadi mereka ketemu dengan orang Indonesia pasti mereka akan mempelajari sesuatu perkara tentang bahasa Indonesia untuk ya menarik perhatian orang Indonesia datang ke tokonya guys itu adalah salah satu juga strategik ya orang Korea Selatan bahkan secara tidak langsung juga mereka bisa lah ya untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih pas dengan lebih mendalam lagi wow ini adalah secara rata-ratanya guys orang Korea yang bukan setakat sebagai penyanyi ya bahkan mereka sudah beradaptasi di Indonesia seperti mana Abang Hansul tadi begitu luar biasa jadi guys ya ini adalah beberapa kompilasi video pelbagai dari orang Korea Selatan yang bisa sekali lancar bahasa Indonesia mungkin kalian ada beberapa info dan sebagainya bisa saja kalian silahkan tulis di ruangan kolom komentar ok guys itu saja dan kalau insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah